Proses pembentukan urin Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan yaitu filtrasi atau penyaringan, penyerapan kembali atau reabsorsi dan juga augmentasi atau sekresi Kita akan bahas satu persatu tahapannya ya Oke, kita akan bahas satu persatu ya Yang pertama adalah tahapan filtrasi atau penyaringan Jadi gini, sisa zat metabolisme itu ada di mana sih? Ada di darah dan akhirnya masuk ke dalam ginjal melewati pembuluh arteri ginjal atau nama lainnya arteri renalis Nah, kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri dan masuk ke badan malpigi Kebetulan, membran glomerulus dan kapsul boman ini sifatnya permeable terhadap apa? Terhadap air dan zat terlarut yang berukuran kecil makanya dapat menyaring molekul-molekul yang besar Nah, hasil saringannya ini atau filtratnya ini tuh berasal dari glomerulus dan juga kapsula boman yang disebut atau dikenal dengan urin primer atau filtrat glomerulus Nah, kemudian dalam urin primer ini sebenarnya masih ada kayak air, gula, sam amino, dan juga garam mineral Nah, darah dan protein tidak ikut tersaring oleh glomerulus makanya kita akan masuk ke tahapan yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi Nah, reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal hampir semua ya glukosa, vitamin, asam amino, ion, dan air ini diserap kembali Nah, ternyata zat yang masih berguna tadi tuh dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus Nah, hasil dari reabsorpsi ini disebut dengan urin sekundir yaitu dikenal dengan filtrat tubulus karena tadi hasil dari tubulus ya Nah, urin sekundir itu mengandung apa aja sih? mengandung air, garam, urea, dan juga pigment empedu yang memberi warna dan bau pada urin kita Lalu, yang selanjutnya adalah tahapan yang ketiga augmentasi augmentasi atau sekresi ya Nah, ini terjadi di tubulus contortus distal Nah, di tubulus contortus distal ini ada beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, kreatin dan juga beberapa obat yang ditambahkan ke dalam urin sekundir sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya Nah, urin sekundir yang telah ditambahkan dengan berbagai zat tersebut disebut urin sementara Kemudian, urin disalurkan melalui tubulus kolektifus ke rongga ginjal Nah, dari rongga ginjal urin menuju ke kantung kemih melalui saluran ginjal atau ureter Nah, kemudian bagaimana cara proses pengeluaran urinnya? Jika kandung kemih penuh dengan urin maka otomatis dinding kandung kemih akan tertekan Nah, kemudian dinding otot kantung kemihnya meregang sehingga timbul rasa ingin buang air kecil Nah, selanjutnya urin keluar melalui saluran kencing atau kita kenal dengan ureter Pengeluaran air melalui urin ini sebenarnya erat banget kaitannya dengan pengeluaran air melalui keringat pada kulit Soalnya pada waktu udara dingin badan kita kan tidak berkeringat sehingga pengeluaran air dalam tubuh banyak dikeluarkan melalui urin Inilah yang menyebabkan kita sering buang air kecil Nah, sebaliknya ya pada waktu kita berada di udara panas badan kita tuh banyak mengeluarkan keringat sehingga kita jarang untuk buang air kecil Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebagian besar terdiri dari 95% air dan zat yang terlarut apa aja itu? yaitu urea, asam urat, dan amonia yang merupakan sisa-sisa perombakan protein kemudian bermacam-macam garam terutama garam dapur atau NACL dan zat warna ampedu yang menyebabkan warna kuning pada urin serta zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, C, obat-obatan, dan juga hormon Demikianlah proses pembentukan urin yang melalui tiga tahapan yaitu penyaringan atau filtrasi penyerapan kembali atau reabsorsi sekresi atau juga augmentasi serta sudah dijelaskan juga ya bagaimana proses pengeluaran urin Demikianlah yang bisa kami sampaikan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya serta download dan share ke teman-teman kamu sekalian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati